Pemirsa PT Kereta Api Indonesia ini memprediksi arus balik Natal 2023 ini akan terjadi hari ini. Ini meski begitu ribuan calon penumpang kereta perjalanan jarak jauh keluar Jakarta, ini masih juga memadati Stasiun Pasar Seneng Jakarta Pusat. Memasuki cuti bersama Hari Raya Natal, Stasiun Pasar Seneng Jakarta Pusat pada Senin malam masih diserbur ribuan calon penumpang. Kepadatan terlihat mulai dari ruang tunggu, pintu masuk boarding tiket, hingga area peron stasiun. Para calon penumpang sengaja melakukan perjalanan jarak jauh keluar kota pada hari ini untuk mengisi libur panjang sekolah hingga tahun baru di kampung. Sepanjang hari Senin, PT KAI Daup 1 Jakarta telah memberangkatkan lebih dari 23 ribu penumpang menggunakan 74 kereta api dengan rincian 40 perjalanan kereta dari Stasiun Gambir dan 34 kereta melalui Stasiun Pasar Seneng. Sementara sejak tanggal 21 Desember hingga 25 Desember, jumlah penumpang yang telah diperangkatkan mencapai 204.952. Pantuan data yang kami catat pada hari ini menunjukkan bahwa untuk volume penumpang dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 kemarin pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian barat yaitu Jumlah kereta api jarak jauh, KA reguler dan KA tambahan, keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Seneng sebanyak 292 kereta api atau perharinya sebanyak 73 kereta api. Dari pantuan layanan tiketing melalui akses baik KAI di Masa Nataru, kapasitas kereta reguler maupun kereta tambahan yang telah disediakan sekitar 772.717 atau 42.929 tempat duduk per hari ini. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINUS melaporkan.